Putri sampaikan duka cita dan minta maaf ke keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo, tundukan kepala. Terdakwa Putri Candrawati menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Brigadir J dalam lanjutan kasus Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa 1 November 2022. Diketahui ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, dan istrinya Rosti Simanjunta menjadi saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri pada selasa ini. Setelah Samuel dan Rosti menyampaikan keterangannya, Putri diberikan kesempatan untuk menyampaikan responnya. Pada kesempatan itu, istri Ferdi Sambo juga mengungkapkan duka mendalam atas meninggalnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dalam tayangan Breaking News Metro News pada selasa 1 November 2022, Putri nampak menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Brigadir J. Izinkan saya atas nama keluarga mengatakan turut berduka cita kepada Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga atas berpulangnya Ananda Brigadir Yosua. Semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik. Ujar Putri Sambil menahan tangis, Putri Candrawati juga menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa di Durentiga beberapa waktu lalu. Saya mohon maaf untuk Ibunda Yosua beserta keluarga atas peristiwa ini. Putri menyebut ia memahami bagaimana posisi Ibunda Brigadir J sebagai seorang ibu. Sementara itu, Ferdi Sambo sempat menundukan kepala ketika Putri menyampaikan duka mendalam dalam sidang. Sebelumnya, ayah mendiang Brigadir J. Samuel Huta Barat menyampaikan kesaksiannya dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Ferdi Sambo pada selasa 1 November 2022 sejak pukul 10 Wibwari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang kali ini, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak menjadi saksi lebih dulu untuk dimintai keterangan terkait kematian Brigadir J. Selain orang tua Brigadir J, pemeriksaan saksi dilanjutkan pemeriksaan para saksi lainnya seperti Bibi Brigadir J, Roslin Simanjuntak, kakak Yuni Huta Barat, adik Devi dan Reza Huta Barat hingga kekasih Vera Simanjuntak dan dua tenaga medis RSUD Sungai Bahar, Nopita Sari serta Indrawanto. Sebagai informasi, keluarga Brigadir J akan menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Ferdi Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada sidang perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriyansa Yosua Huta Barat alias Brigadir J ini juga diagendakan pemeriksaan saksi atas terdakwa Putri Chandrawati. Selain itu, sidang perkara penghalangan penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J juga akan digelar pada selasa pagi. Agenda sidang tersebut yakni tanggapan jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau eksepsi terdakwa Arif Rahman Arifin. Ayah Brigadir J tak tahu anaknya jadi ajudan putri. Ayah mendiang Brigadir J Samuel Huta Barat menyampaikan dirinya tak mengetahui putranya menjadi ajudan istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati. Dalam kesaksiannya di sidang lanjutan dengan terdakwa Ferdi Sambo pada selasa 1 November 2022 ini, awalnya jaksa penuntut umum menanyakan soal pekerjaan Brigadir J di Jakarta. Nofriyansa Yosua Huta Barat selama ini di Jakarta ikut siapa? Lantas, Samuel Huta Barat mengaku tak tahu anaknya menjadi ajudan istri Ferdi Sambo yakni Putri Chandrawati. Setahu kami, anak kita Almarhum Yosua berangkat dari Jambi tahun 2019 akhir bertujuan untuk menjadi ajudan Pak Ferdi Sambo pada saat itu. Jawab Samuel. Lebih lanjut, Samuel menyebut Brigadir J tinggal bersama Ferdi Sambo di rumahnya. Nofriyansa Yosua Huta Barat waktu itu jadi apa? Tanya jaksa. Menurut keterangan, Almarhum Yosua jadi ajudan. Jawab Samuel. Sehingga Samuel tak mengetahui anaknya menjadi ajudan putri. Sebab Samuel mengatakan awalnya anaknya diketahui menjadi ajudan Ferdi Sambo.